Keluarga kecil Samsul mulai gelisah karena istri lagi hamil anak pertama Sedangkan uang tabungannya sudah menibis Apa sanggup aku menghidupi anak dan istriku nanti Andaikan saja tiba-tiba aku mendapatkan durian runtuh Pastinya aku tidak akan kepinggungan seperti ini Ah gagal lagi gagal lagi Permisi mas Oh iya ada yang bisa dibantu pak Perkenalkan saya Gundoro bisa dipanggil pak gun Iya pak Kenapa mas kelihatannya ada masalah Sawahnya gagal panen ya mas Iya pak belum rejeki sepertinya Nanti malam pukul 12 temui saya disini ya mas Mas akan tahu semuanya Apa sih maksud bapak itu tidak jelas banget Emang ada apa pak di sawah malam-malam begini Coba mas lihat itu disana Hah ngapain orang itu sawah saya Sabar mas itu bukan manusia Hah yang betul pak Makhluk itu adalah Tafakoro Makhluk halus yang ditugaskan seseorang Untuk mencuri hasil panen saingan tuannya Bagaimana bapak bisa tahu Ya warga disa sini biasa meminta bantuan saya Kalau urusan goib-goib ini mas Terus gimana cara ngusir makhluk goib itu pak Kita kembalikan dia ke tuannya Dengan syarat mas harus merelakan 60% hasil panen Iya deh pak Asalkan saya tidak gagal panen lagi Akhirnya pak gun komat kamit baca mantra Alhamdulillah ya mas Panen kita melimpah Iya deh alhamdulillah Sekarang kamu fokus aja dengan kehamilanmu Tidak usah banyak mikir Baik mas Aduh aduh perutku sakit Ayo kita ke rumah sakit sekarang Aduh aduh perutku tolong Mohon maaf ibu Pak Gina tidak bisa diselamatkan Anak kita mas Anak kita mas Sabar ya dek Kita harus ikhlas Ayo dek buburnya dimakan Biar cepat sembuh Tidak selera aku mas Waktu panen pun tiba Namun di waktu bersamaan Istri Samsul Menghembuskan nafas terakhirnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.